Intro Siap selalu tempur di lapangan Hajar bos Mantap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Alhamdulillah Back to channel MB Madura Dan Saya ucapkan Selamat Selamat kepada para pemenang Yang sudah masuk Mewakili dari daerahnya Masing-masing untuk Event Seleknas atau Lomba Utama Junior Yang akan diselenggarakan Di Majalengka Intro Mereka dari Situs Ppmbsi.com Yaitu hasil lengkap Selegda 8-10 Oktober 2021 Yang diselenggarakan Di berbagai daerah Dengan wakil yang lolos Ke Jurnas Junior Dan undangan Mega Lomba Anniversary Ke-20 PPMBSI Di Majalengka Ppmbsi Telah menggelar Hajatan Selegda Secara serentak Pada Jumat 8 Oktober 2021 Di 12 kota Dengan peserta Selegda Mencapai 3123 peserta Dan dari jumlah ini Akan terpilih Yang mewakili 64 pembalap Yang berhak mengikuti Kejurnas Junior Di Mega Lomba Anniversary Ke-20 PPMBSI Pada tanggal 22 Sampai 24 Oktober Buangan yang akan Datang 12 kota Yang telah selesai Menggelar Selegda Yaitu Mulai dari DKI Selaku ibu kota Yang diselenggarakan Di lapangan Marunda Dengan jumlah Peserta Mencapai 161 Peserta Bandung Dengan 514 Peserta Cirebon 304 Peserta Ambarawa 182 Demak 216 Peserta Kediri 316 Malang 274 Banyuangi 442 Peserta Sumeneb 322 Peserta Bontang 90 Peserta Maaf Makassar 150 Peserta Dan Palu 154 Dengan demikian Jumlah peserta Terbanyak Selegda Yang diselenggarakan Yaitu Bandung Dengan 514 Peserta Diikuti Banyuwangi Dengan 442 Peserta Guys Peserta Yang mewakili Pada Event Kejurnas Di Majalengka Pendaftarannya Gratis Bro Dan Meskipun Gratis Bayangkan Hadiahnya Sungguh Fantastis Untuk Lomba Utama Junior Berapa Kira-kira 220 Juta Bro Bagaimana Cukup Fantastis Kan Untuk Lomba Junior Dan Itu Bakal Ada Hadiah Tambahan Dari Kru Joki Dan Lainnya Dan Peternak Atau Pemilik Ringnya Bagaimana Itu Sungguh-sungguh Fantastis Bro 220 220 Juta Kabar Baiknya Untuk Lomba Senior Pendaftarannya Yaitu Gratis Selama Pembalap Atau Playernya Memakai Ring PPMBSI Gratis Tis Tis Bro Tapi Tapi Meskipun Gratis Hadiahnya Juga Fantastis Berapa 510 Juta Dibagi Nanti Juara Juaranya Nanti Dan Bagi Pembalap Yang tidak Mengakai Ring Ring PPMBSI Bakal Dikenakan Biaya 1 juta Ya Kalau Saya Rugi Bro Ring Itu Cuman Harganya Anggap Di Eceran Semua Pedagang Kecil Itu Rata-rata 9.000 10.000 Pendaftarannya Gratis Bayangin Kalau Tidak Ada Ring Itu Biayanya 1 juta Yopo Rere Bagi Teman-teman Sesama Penggemar Ayo Budayakan Pakai Ring PPMBSI Sebagai Bentuk Dari Solidaritas Langsung Langsung Saja Kita Bajakan Hasil Lengkapnya Yang Mewakili Kejurnas Dari Tiap Daerah Masing Yang Pertama Dulu Jakarta Mewakili Empat Playernya Bro Yaitu Intan Ring MTJ Pemiliknya Bro Yang Kedua Elang Baja Dari Permata Ringnya Dan Yang Ketiga Anti Peluru Tans Motor Pemiliknya Yang Keempat Kelabang Dari WJM Itu Dari Jakarta Sedangkan Untuk Bandung Ruf Karena Ini Pesertanya Paling Banyak Yaitu 514 Jadi Berdasarkan Jumlah Rekapitulasinya Mewakili 9 Player Nah Dari 9 Player Ini Ternyata Hasilnya Anda Tahu Sendirilah Yaitu 10 Besar Itu Yang Terpilih 9 Wow Paling Banyak Bro Di Antara Peserta Peserta Selegda Yang Lainnya Dengan Nama Player Yang Pertama Inuyasa Dari Haji Ecep Ring Dukar Asal Bandung Dan Madrid Riki Jokinya Ring Arif Atau Felik Bandung Rodrigo Yang ketiga Jokinya Indun Asal Garut Yang keempat Panglima Jokinya Yusuf Topsong Ini Panglima Bro Yang dulu Kemarin Juara Empat Di Lomba Nasional Lomba Utamanya Di Pemekasan Dan Juara Dua Di Seleg Nas Nya Bro Hati Hati Ini Burung Bro Dan Yang Kelima Beraja Dewa Dari Bandung Kenam Bintang Kecil Pemilik Inter Asal Bandung Yang ketujuh Garuda Muda Dari Satria Tim Dari Bandung Juga Yang Kedelapan Mandau Dari Ring Ahong Yang Punya Emerald Tim Dari Medan Sedangkan Yang Terakhir Sembilan Adalah Angga Yuda Dari Ring Rizal Pemilik KV RM Asal Bandung Itu Saja Yang Saya Sebutkan Mewakili Dari Kota Bandung Bro Untuk Cirebon Yang Mewakili Seleg Nas Nanti Nanti Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dari 304 Peserta Nanti Diambil 6 Burung 6 player Yang Mewakilinya Dari Yang Pertama Predator Ring Awan Putih Dari Majalengka Sedangkan Yang Kedua Romeo Atas Nama Haji Saputro Dari Pemalang Sedangkan Yang Ketiga Violet Dari Celtic Team Garut Yang Keempat Piero Celtic Team Juga Dari Garut Yang Kelima Kawai JR Dari Hijrah Dari Kota Cirebon Sedangkan Yang Kenam Jai Jai Dari Argen Jakarta Itu Saja Mungkin Yang Mewakili Dari Seligda Cirebon Bro Lanjut Lanjut Dari Ambarawa Hasil Seligdanya Mewakili Empat Burung Dari Yang Pertama Bintang Lagah Ring Bruang Kelaten Sedangkan Alfarizi BMR Pemiliknya Dari Ambarawa Yang Ketiga Monas Dari Bruang Kelaten Juga Dan Yang Terakhir Ini Liyontin Klamboyan Kelaten Jadi Itu Empat Player Dari Kalkulasi Rekapitulasinya 182 Burung Diambil Empat Player Oke Kita Lanjut Ke Seligda Selanjutnya Dari Demak Perwakilnya Yaitu 5 Player Karena Ini 218 Burung Nanti Diambil 5 Player Yaitu Yang Pertama Paradis Dari Fair Asal Semarang Ini Kalau Tidak Salah Sedangkan John Terry Dari Fair Juga Semarang Sedangkan Ulat Sutra Fair Juga Sama Semarang Jadi Ini Wow Wow Banget Ini Bro Karena Apa Fair Mewakili Tiga Burung Dan Yang Keempat Seruling Dari Ring LA Tau Ini Ring Mana Kota Pesisir Sedangkan Yang Terakhir Adalah Atletico Dari Pandowo Asal Kota Purwodadi Itu Sudah Yang Mewakili 5 Player Dari Selegda Demak Dari Selegda Kediri Bro Ternyata Jumlah Pesertanya 316 Jadi Yang Mewakilinya 6 Player Yang Pertama Hayabusa Dari ATM Pemiliknya Asal Kota Kediri Son King Yang Kedua Bintang Squad Asal Blitar Yang Ketiga Arak Bali Sony Joss Jombang Yang Keempat Magic Montoya Asal Kediri Yang Kelima Nevada Virgo Tim Asal Jombang Yang Sedangkan Yang Keenam Es Campur Enak Ini Pasti Bro Haji Imam Asal Surabaya Bro Itu Yang Mewakili Dari Selegda Kediri Selamat Berjuang Oke Bro Lanjut Kita Kota Malang Kota Apel Dimana Selegdanya Dari 274 Burung Diambil 5 Player Yang Mewakili Yaitu Nomor 1 Chelsea Up Dari Kota Gersik Yang Kedua BM Pasuruan Lagi Lagi BM Masuk Ke Jajaran Top Selegda Lagi Lagi Dari Kalau Nggak Salah Ini Punyanya Haji Aziz Ketiga Dari Sinar Kendit TMJ Ini Saya Kurang Paham Bro Kota Mana Yang Keempat Angel Boy Dari DDT Ini Kurang Paham Juga Sedangkan Yang Kelima Stoner Asal Surabaya Bro Lanjut Perwakilan Dari Selegda Banyuangi Dari Jumlah Peserta Terbanyak Kedua Sekitar 400an Lebih Dimana Banyuangi Mengirimkan 8 Player Andalannya Untuk Mewakili Jauh Timur Juga Yang Pertama Dulu Birawa Lagi Lagi Birawa Bro Punya Ko Asen Ini Iwan Asen Ini Dari Jember Kemarin Birawa Ini Juara 1 Selegnas Dan Yang Kedua Dari Mawar Boras Pemilih Eko Prigel Dari Lumajang Sedangkan Yang Ketiga Gadis Nakal Dari Gita Delta Ini Baru Muncul Bro Mantap Jiwa Sido Arjo Punya Sedangkan Yang Keempat Golden Dari GRD Muncar Yang Kelima Don King Dari Bentar Banyu Yang Keenam Bintang Omes Pak Teguh Purwarjo Yang Ketujuh Rastamuna Lagi Lagi Gita Delta Sudah Mewakili Dua Burung Dari Sido Arjo Yang Kedelapannya Terakhir Diamond Piala Indah Muncar Itu Bro Delapan Burung Yang Mewakili Dari Banyu Wangi Mantap Oke Next Kita Lanjut Oh 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 Kali Ini Perwakilan Dari Madura Seleg Das Menep Berdasarkan Hasil Dari Jumlah Peserta 300an Lebih Maka Madura Berhak Mengirimkan Sebanyak 6 Player Andalannya Dimana Player Yang Pertama Atas Nama Olimpus Asal Kota Sampang Punyanya Haji Darwish Sedangkan Yang Kedua Goyang Reno Haji Ismail Dari Pamekasan Yang Ketiga Nyublatir Dari Gembel Senayan Pamekasan Sedangkan Yang Keempat Full Hoss Dari Tejo Pamekasan Sedangkan Yang Kelima Miki Mos Putra Hidayat Asal Kota Sampang Sedangkan Yang Terakhir Ini Nomor 6 Wong Elite Haji Hadiri MCS Asal Pamekasan Itu Bro Lanjut Ke Peserta Selanjutnya Kalau Tadi Bagian Jawa Sekarang Kita Ke Bagian Kalimantan Dimana Kota Bontang Satu-satunya Dari Kalimantan Bro Pesertanya Hanya 90 Hurung Jadi Yang Mewakili 3 Player Saja Nomor Satu Bintang Beladilum Dari Pemilik Kenung Balipapan Sedangkan Yang Kedua Tuan Putri Ring Dewi Pemilih Dewi Balipapan Sedangkan Yang Ketiga Golden Boy Pemilih Irwan Asal Balipapan Juga Itu Lanjut Bergeser Bergeser ke Pulau Sulawesi Dimana Makassar Juga Mengirimkan Sebanyak Empat Player Dari 150 Peserta Yang Yang Pertama Hajar Bos Dari Napoleon Asal Kotas Makassar Semua Tentunya Ini Yang Kedua Gisel Senior Yang Ketiga Bintang Halba Ring Askobar Yang Keempat Bungsu 38 Tiara Putra Itu Saja Karena Disini Yang Mewakili Hanya Empat Player Saja Kita Bergeser Ke Kota Palu Dimana 154 Peserta Peserta Selegda Dan Diambil Empat Player Saja Untuk Mewakili Kota Palu Yang Pertama KPM Dari OP Tim Sedangkan Yang Dua Tim Tarsius Sama Sama OP Tim Yang Ketiga Sanggung OP Tim Juga Yang Keempat Nasda Dari Kaisar Jadi Ini Diborong 1 2 3 Oleh OP Tim Asal Kota Palu Oke Lanjut Baik Teman Teman Demikianlah Hasil Rekapitulasi Perwakilan Dari Masing Masing Kota Selegda Dimana 64 Player Akan Bertanding Pada Hari Jumat Lomba Selegnas Atau Lomba Utama Junior Pada Anniversary Ke 20 PPMB Si Jum Jum Terus Sportivitas Fairplay Selamat Bertanding Dan Selamat Bertanding Juga Bagi Peserta Mega Lomba Anniversary PPMB Si Yang Ke 20 Dimana Lomba Akan Dimulai Pada Hari Sabtu Dan Minggu Itu Lomba Utamanya Dan Semoga Perjuan Anda Membuahkan Hasil Selamat Bertanding Hati-hati Di Jalan Dan Jaga Kesehatan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Jangan Lupa Berdoa Dan Tentunya Jangan Lupa Bahagia Lupa Makan Doa Dan Keselamatan Terima Kasih Kepada Segenap Pengurus PPMB Si Usat Balaupun Daerah Dan Terima Kasih Kepada Panitia Penyelenggara Mega Lomba Anniversary P20 PPMB Si Maju Terus PPMB Si Jayalah Merpati Balap Spring Indonesia Dan Salam MB Madura Satu Hati Satu Hobi Salam Situ Nere Terutan Rere Cop 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 Situ Samo I've been All Around The Globe Trying To Protect Your Soul We are Heroes Tonight We will Fly Above The Sky We are Heroes Tonight Yeah We are Heroes Tonight Terima kasih telah menonton!